Salam Indonesia Kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat pagi, selamat berjumpa lagi Dengan channel saya Channel berbagi informasi Pada kesempatan kali ini Admin akan berbagi informasi Seputar 2 cara Mendapatkan bansos pengganti BST 300 ribu rupiah Dengan nilai 2.400.000 rupiah per KPM Simak video berikut Tapi jangan lupa Klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat Dalam mencari berita Kita tahu Bansos BST 300 ribu rupiah berakhir Bulan April 2021 Ibu mensos pernah berpesan Bagi masyarakat yang masih perlu ditolong Silahkan untuk diusulkan Menjadi penerima BPNT Sembako Senilai 2,4 juta rupiah Per KPM per tahun Video berikut ini adalah Dua cara mendapatkan bansos pengganti BST 300 ribu rupiah Yakni bansos BPNT Atau Kartu Sembako Senilai 2.400.000 rupiah Cara yang kesatu adalah Mengusulkan secara mendiri Masyarakat datang langsung Ke kantor kelurahan atau desa Sambil membawa dokumen KTP Dan Kartu Keluarga Lalu desa akan melakukan Musawarah desa Dan memperifikasi Apakah layak atau tidak Untuk diusulkan menjadi peserta DTKS terpadu Dan mendapatkan kartu KKS Di sini bakal ada Dua kemungkinan Yakni memenuhi kriteria Atau tidak memenuhi kriteria Yang diakibatkan Tingkat ekonomi masyarakat tersebut Dipandang baik atau cukup Cara yang kedua adalah Masyarakat diusulkan langsung Desa atau kelurahan Berhak mengusulkan secara langsung Bagi masyarakatnya Yang masih perlu ditolong Untuk mendapatkan bantuan Dari kemensos Kemungkinan besar usulan ini Akan diterima oleh pihak kemensos Melalui kabupaten kota Karena masyarakat yang diusulkan Sudah pasti hasil Perifikasi data Dimana tingkat ekonominya Yakni masyarakat tersebut Miskin atau prasejahtera Terima kasih telah menonton!